Pemungutan suara dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan digelar serentak pada 2019 mendatang. Pesta demokrasi itu bakal menjadi yang terbesar dan pertama kalinya bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pilkada dan pilek secara serentak. Di tahun 2018 nanti juga akan digelar pilkada di 171 daerah dengan rincian 17 provinsi melaksanakan pemilihan gubernur. Sedangkan 116 kabupaten dan 38 kota akan melaksanakan pemilihan bupati, kuali kota. Kendati masih dua tahun lagi, tapi tahapan pemilu 2019 sudah mulai berjalan dari pertengahan tahun 2018. Sangat beralasan jika tahun 2018 disebut sebagai tahun politik. Setelah sempat tertunda cukup lama, akhirnya Undang-Undang Pemilu yang menjadi rambu-rambu bagi KPU dan Bawaslu menyusun aturan penyelenggaraan pemilu 2019 mendatang berhasil disahkan dalam Rapat Paripurna 21 Juni lalu. Meski diwarnai aksi walkout, fraksi Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi PKS, dan fraksi PAN. Pemerintahan Joko Widodo akhirnya menandatangani dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum sejak 16 Agustus lalu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu telah menambah kewenangan Bawaslu untuk langsung memutus sanksi atas pelanggaran administrasi pemilu. Atas dasar itu, banyak pihak berharap Bawaslu bisa membuka semua mekanisme penanganan pelanggaran termasuk politik uang. Ketua Bawaslu RI, Aban menyebut sanksi administrasi menjadi momok yang ditakuti oleh peserta pemilu yang melanggar aturan dan paling efektif daripada sanksi pidana. Aban menegaskan keadilan pemilu dapat diwujudkan dengan sistem pengawasan yang optimal dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, partisipasi rakyat untuk mengawasi pemilu menjadi bagian penting bagi terciptanya pemilu yang demokratis dan berkualitas. Tim Liputan Berita 1 Menanti sanksi tigas Bawaslu itulah topik dialog jurnal pagi hari ini. Pemerintah sudah mengundangkan Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017 sejak 16 Agustus lalu dengan memberi kewenangan lebih kepada Bawaslu untuk memberi sanksi yang sifatnya administratif bagi pelanggar peserta pemilu keadaan 2018 mendatang, termasuk di dalamnya soal politik uang. Lantas seperti apa sanksi administrasi bagi peserta pemilu yang melanggar itu? Apa kendala Bawaslu dalam melaksanakan kewenangan yang lebih luas itu? Untuk membahas hal ini di studio sudah hadir, Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI Ratna Dewi Petalolo dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon interaktif yang nanti kami tayangkan di layar televisi Anda. Mbak Ratna ini kalau kita bicara soal kewenangan Bawaslu, apa yang dirasakan sama Mbak Ratna dengan adanya kewenangan tambahan ini? Ya, terima kasih. Memang Undang-Undang 7 2017 ini bagi lembaga dan pengawas pemilu sesuatu yang cukup baik ya. Cukup baik. Karena ada penguatan kewenangan. Artinya selama ini Bawaslu melihat ada pelanggaran-pelanggaran terus gregetan gitu kan? Ya. Kayak gitu nggak kira-kira Bu? Ini kok ada pelanggaran kok nggak ada sanksinya? Mungkin kurang lebih seperti itu atau bagaimana sebetulnya? Kalau kita melihat perkembangan regulasi ya, baik untuk pelaksanaan pilkada serentak maupun untuk pemilu, memang dalam praktek kita sebelumnya banyak terjadi kekosongan hukum. Sebagai contoh pada putaran pertama pilkada serentak 2015, sanksi pidana politik uang itu kan tidak diatur di dalam Undang-Undang, tetapi perbuatannya itu diatur di dalam bantang tubuhnya. Nah ini kan menimbulkan kesulitan bagi kami sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menerima dan menindak lanjuti laporan. Kemudian dengan Undang-Undang 10 2016, ada perbaikan yang dilakukan melalui perubahan Undang-Undang 1 2015, sanksi yang diberikan bukan hanya berupa sanksi pidana, tapi juga ada sanksi administrasi, yaitu pembatalan sebagai pasangan calon. Pembatalan sebagai pasangan calon itu sebetulnya sanksi yang luar biasa sebetulnya bagi calon kan? Saya kira ini langkah-langkah yang diambil oleh pembentuk Undang-Undang, karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, memang proses penanganan pidana pemilu itu membutuhkan waktu dan melibatkan banyak pihak. Jadi bukan hanya Bawaslu saja, tapi ada kepolisian dan kejaksaan yang terlibat dalam sentra Gakumdu. Sehingga proses penegakan hukum itu tidak dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Nah, sanksi administrasi berupa pembatalan ini, itu diberikan kewenangannya kepada Bawaslu melalui pelaksanaan sidang administrasi politik uang PSM. Undang-Undang 10-2016 untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Di dalam Undang-Undang 7-2017, kami melihat memang ada pengaturan tentang politik uang yang sanksinya juga berupa sanksi pembatalan sebagai pasangan calon. Ini kalau kita melihat apa yang terjadi selama ini, Mbak Ratna. Apakah rekomendasi kan sebelumnya belum pakai putusan ya, masih bersifat rekomendasi. Apakah banyak rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait banyaknya pelanggaran ini yang memang tidak dilaksanakan? Ini memang harus kita maknai ya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu itu adalah merupakan ujung atau akhir dari proses penanganan pelanggaran. Di Bawaslu? Iya, di Bawaslu. Yang dimulai dengan penerimaan laporan atau tindak lanjut temuan oleh pengawas pemilu. Kemudian Bawaslu melakukan pemeriksaan, pengkajian, kemudian mengeluarkan rekomendasi. Jadi ini satu rangkaian penanganan pelanggaran yang tidak terputus. Sehingga rekomendasi itu lahir dari sebuah hasil pemeriksaan yang dilakukan secara cermat, secara matang. Dengan melakukan klarifikasi, jadi tahapannya itu ada klarifikasi terhadap terlapor maupun pelapor. Jadi rekomendasi itu sebenarnya harusnya menjadi hal yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Nah itu dia pertanyaannya, selama ini apakah rekomendasi Bawaslu itu langsung ditindaklanjuti oleh KPU? Dalam beberapa kasus, ada di beberapa daerah memang ada yang tidak langsung menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu maupun PANWAS Kabupaten Kota. Ada tindakan lain yang dilakukan oleh KPU berupa mempelajari kembali dan mengkaji kembali rekomendasi Bawaslu. Artinya ada rekomendasi Bawaslu yang tidak dicangka? Ada, masih ada sampai hari ini. Sampai pada pelaksanaan pemilihan maupun pada praktek pemilu yang telah lewat. Artinya dengan kewondangan yang baru, sebetulnya kan bentuk akhir dari apa yang dilakukan oleh Bawaslu bukan lagi rekomendasi kan? Putusan. Tapi putusan kan? Iya, iya. Putusan yang harus dijalankan? Wajib. Oleh KPU? Iya, betul. Oke, itu kalau saya tidak salah putusan itu dalam rentang waktu cuma beberapa hari saja itu sudah harus dilaksanakan oleh KPU? Ada rentang waktu yang diberikan undang-undang, KPU harus menindaklanjuti putusan dari Bawaslu karena sifatnya sudah putusan bukan lagi rekomendasi. Terhadap pelanggaran administrasi itu juga melahirkan putusan, jadi output itu bukan lagi rekomendasi. Pelanggaran seperti apa sih yang seringkali banyak terjadi Mbak Ratna? Selama ini kan dalam praktik yang kita lihat, yang sifatnya putusan itu kan biasanya lahir dari proses segeta. Tetapi memang di undang-undang 7 2017 ini dalam pasal 460 yang mengatur tentang pelanggaran administrasi, itu kalau kita bicara soal pelanggaran administrasi ini kan bicara soal tata cara, prosedur pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh KPU. Misalnya tata cara tentang pemasangan APK yang kewenangannya diberikan kepada KPU, arat peraga kampanye. Tata cara di dalam melakukan proses pemutahiran daftar pemilih. Jadi tata cara ini yang menjadi fokus pengawasan dari lembaga pengawas pemilu. Apakah tata cara yang dilakukan oleh KPU itu sudah mengacu pada peraturan KPU? Hanya terhadap KPU saja atau terhadap peserta pemilu juga? Kalau kita berbicara soal pelanggaran administrasi, objek pengawasan kami itu adalah KPU, penyelenggara dalam hal ini di semua tingkatan, dan peserta. Dan peserta? Iya. Jadi pelanggaran administrasi itu tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat. Jadi objeknya itu dua. Oke, penyelenggara dan peserta. Dan sanksi administratif bisa diterapkan oleh Bawaslu kepada dua hal itu ya? Iya. Betul. Baik, baratnya kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog masih akan kembali. Pemirsa jangan kembali.